Karyawati pabrik di Jepara yang pesta meras dijatuhi hukuman Jepara Update Para karyawati dan satu pekerja migran asing PMA asal Korea Selatan yang sempat viral karena pesta minuman keras saat berbuka puasa resmi dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Lima karyawati dan satu PMA yang bekerja di PT Samwon Busana Indonesia Jepara itu di Sidang Tindak Pidana Ringan, Tipiring, di Pengadilan Negeri Jepara. Jumat 28 April 2023 Hakim memberikan hukuman berbeda di antara mereka Empat terdakwa yang semuanya karyawati yang bersinisial SA umur 25 tahun, AM umur 34 tahun, SK umur 37 tahun, dan LNF umur 25 tahun dijatuhi hukuman denda Rp300.000 subsidir kurungan lima hari serta biaya sidang sebesar Rp5.000. Sementara terdakwa berinisial JJ umur 60 tahun, yang merupakan TKA asal Korea Selatan, difonis hukuman denda Rp2.000.000 subsidir kurungan lima belas hari serta biaya sidang Rp5.000. Lima orang terdakwa yang menjalani sidang tindak pidana ringan itu merupakan pekerja di PT Samwon Busana Indonesia yang berlokasi di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. PIT Kepala Satpol PPK Kabupaten Jepara Anwar Sadat mengatakan, putusan sidang itu sepenuhnya merupakan kewenangan hakim. Pihaknya hanya menyidik kasus ini kemudian hakim yang memutuskan hukuman. Saat sidang, kata dia, ada beberapa hal yang disampaikan hakim saat menjatuhkan fonis. Ketimbangannya gaji mereka UMR upah minimum regional. Mereka baru pertama kali melakukan kejadian itu tidak disengaja atau iseng. Itu jadi hal yang meringankan mereka. Jelas Anwar Sadat, putusan ini jauh lebih ringan dari pasal yang disangkakan kepada lima terdakwa tersebut. Sebelumnya penyidik Satpol PP menjerat mereka dengan pasal-pasal-pasal 2 ayat 3 Perda Kabupaten Jepara No. 2 tahun 2013 tentang perubahan Perda Kabupaten Jepara No. 4 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol. Sesuai dengan pasal tersebut, mereka mendapatkan ancaman hukuman maksimal kurungan 3 bulan dan atal denda 50 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!